musik 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 selamat pagi semuanya selamat pagi, udah siang banget jadi hari ini Asgat mau pergi ke tempat grooming terkeren se nusantara kayaknya jadi nanti kita tempat anaknya umum jadi nanti kita coba liatin ya seperti apa sih tempat groomingnya see you mau ngapain Nelly? jangan balak-galak gitu dong om kita mau mandi anjing dari desa anjing dari desa jangan bales boleh ini kalo anjing dari desa katanya gak ada kutu cuma ada kecoa ini siapa tau ada kecoa selamat pagi selamat pagi selamat pagi kita mau ngobrol-ngobrol sama komaiknya ya BENK bagus ya ya bap bap pertama-tama dicukuren kakinya Aduh, bisa gak? Si gentung, si gentung Nah, mandi dulu, ayo Sub indo by broth3rmax Di channel Asgat Sanofiq Anaknya, youtuber paling keren senuh santara wehehe Keren.. sah oleh ya itu bikin gerb belum pernah Galah INTER om sekarang lagi ada di My Elder Grooming House Ini adalah grooming punyanya Mike. Secara teknis. Punya lo kan nih? Iya, punya. Soalnya ada namanya. Kalo enggak, enggak ada namanya. Bukan grooming house. Bukan grooming house. Kenapa? Pak, anaknya emosi. Enaknya emosi bukan manusia. Oh, gitu. Enaknya emosi. Enggak apa-apa. Pokoknya, nah oke. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Mike tentang grooming house-nya dia. Karena Asgat sekarang lagi mandi di atas. Sekarang lagi proses mandinya. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol yang punya. Oke, Mike. Gue mau nanya nih. Why grooming? Oh. Why grooming? Kenapa grooming? Kan sebenernya... Kan lagi pandemi gini. Terus... Gue bikin dulu. Kan lagi pandemi dan banyak yang work from home. Iya. Karena work from home. Pasti orang pada bosen. Gue di rumah-rumah aja nih. Apa-apain. Cuma kerja. Bisa network. Zoom. Ngobrol meet gitu ya. Habis itu apa yang di rumah doang. Bosen banget. Biasanya bisa jalan-jalan ke mall. Sini nonton di cafe. Mereka teman. Mereka teman. Mereka teman. Mereka teman. Apa-apa lah. Terus akhirnya... Hana itu kan bosen kan. Terus jadinya... Orang pada... Mencari peraliannya apa. Punya pet. Iya. Punya pet. Tingga sama kucing. Atau burung. Betul, betul, betul. Atau burung. Burung tuh lucu loh. Burung sih. Sifatnya kayak anjir. Kayak anjir ya? Oke. Itu nanti kita ngomong lagi. Grooming, grooming. Kenapa grooming? Flash of idea langsung. Oke. Kenapa grooming? Jadi makanya akhirnya... Dan mereka butuh grooming ya? Cara gak langsung kita tetap butuh jasa. Hmm. Jadi kenapa makanya grooming gitu. Hmm. Tapi kenapa gak brother gitu? Dengan... Dengan title anda sebagai anak youtuber terperan serius antara. Plus. Pastinya kalau... Grup. Breither. Iya. Breither ciwawa. Tuh. Apalagi breither. Kenapa anaknya sih? Eh... Pertama... Pertama... Satu-satunya malas. Akuat ngurus sendiri. Waktu itu ngurus... Dua anak kan kudel aja tuh... Benar-benar murah senaga banget. Akuat ya kalau... Kalau sedih jangga ya. Bitu. Jadi... Lebih anak kan jasa kayak gini ya. Jadi tinggal buka tempat. Wah yaudah ngeliatin. Yang penting make sure... Semuanya berjalan dengan bagus ya. Ya. Ulah kan juga udah banyak bigger yang berkuali. Tapi nggak lo liat aja. Diliatnya dimana kok? Diliatnya dimana? Diliatnya dimana? Diliatnya dimana. Diliatnya kita. Diliatnya kita. Oke. Terus satu lagi nih. Tadi kan kita udah bahas anaknya ubi. Terbeban ga sih dengan predikat sebagai anak. Pembalu terkeren siapa. Biasa aja. Satu. Biasa aja. Gitu. Yang penting. Pasti kan kayak gini. Orang mungkin nyari tempat loh. Sekarang papak. Iya. Iya. Berarti kan lo masih kasih effort. 2-3 kali lebih besar. Mungkin dari pada groomer lain. Iya dong. Karena takut ngerusak nampak apa kan. Iya dong. Kita sebagai groomer juga full effort loh. Kita kan penyayang hewan. Kayana magic. Masa kita kalau cuma ngasihnya effort kemasa. Tidak lama ya buat apa. Anak aja gitu loh. Jadi ga terlepas dari lo emang anaknya papa ya. Emang ini tempat. Udah pastinya effortnya 150% lah ya. Ibaratnya gitu ya. Seribu. Seribu. Mantap seribu. Ga 150 lagi. Seribu. Lagipula juga. Ini. Aku buka bumi juga kan senang. Oh gitu loh. Emang karena kepengen dari awal? Iya. Jadi emang udah gimana sih? Maksudnya sejarahnya pengen bikin grooming itu gimana sih? Gak tau. Gak tau. Dia punya masalah lagi. Kenapa yang bikin gue tuh? Iya 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 itu dia. Yang gue pengen nanya. Maksudnya apa-apa gimana? Senang. Senang ngeliat model kayak pudel. Angkep gitu loh. Bisa divariasiin gitu loh. Iya kan lu piala pudel. Jadi cuma dari satu. Cuma karena lu punya pudel. Karena dari si papi backgroundnya main di dunia anjing. Main pelihara. Punya pelihara banyak dulu. Senang. Ada tempat juga. Sampai akhirnya milik sekolah grooming. Oh sekolah juga. Oh jadi ternyata ini sekolah grooming juga. Oh jadi bener-bener backgroundnya bukan cuman karena dia ini adalah backgroundnya anak yang punya papanya. Yang punya usaha backgroundnya gitu. Tapi dia juga banyak pendidikan sebagai groomer. Sekolah grooming tuh kayak sekolah mandi-nanjing gitu. Satunya sih itu. Mandi-nanjing. Bener. Tapi kita ada teknik-tekniknya. Caranya yang bener kayak gimana. Kalau boleh gimana gitu loh. Dan itu lu turunin ke anak-anak gue. Jadi disini semuanya anak-anak gue nya ibaratnya yang punya sama dengan yang belum punya pas di sekolah. Sekolah belum ini. Tapi dilatih sama yang punya pastinya gak kasal-kasalan ya. Wah ini keren banget. Nah gue memberikan lu waktu untuk mengiklankan tempat ini. Apa ya? Fasilitasnya apa aja sih? Pertanyaan standar banget. Fasilitasnya apa itu? Mandi. Tok. Iya dong. Mandi ya sehat dong. Oh mandi sehat. Grooming dong kayak. Mandi. Tempupu. Kan telapak. Tadi itu biasa susah ada bulu untuk kita terim. Dirapihin sekitarnya. Terus rapi muka. Basic stuff loh. Basic stuff. Terus mandi jamur ada? Ada. Mandi kutu? Tidak. Berarti mandi kutu gak boleh ya? Iya. Iya. Tadi Askat juga hampir gak boleh masuk. Keluar kecoa. Keluar kecoa. Gak kutu. Gak kutu. Gak kutu lagi. Kecua. Kecua. Mungkin siapa tahun nanti lu bisa menemukan shampoo. Anti kecoa. Gak begini. Gak. Gitu. Oke. Nah terus satu lagi. Mungkin gini. Ini pertanyaan pamungkas banget. Dengan adanya waktu itu. Papa juga pernah nanggalkan kasusnya. Selalu. Groomer yang. Oh. Udah gitu ya. Udah gitu. 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 Pastinya. Buat. Coa-parent yang lebay kayak gue. Gue yakin banyak coa-parent yang jauh lebih lebay. Gue yang tergolong yang lebay. Lebay banget gitu. Sama anak gue gue. Itu. itu, how you assurance apalagi kan ini ga keliatan ya kan dulu kalo gue di station itu gue bilang nih cari rumour yang yang biasa nih, dulu kebetulan ga keliatan ini biasa how you assure kalo anak gue gue dateng kesini, ga langsung asir karena anak-anak gue petak pilihan bagian tadi lari, ini kabur kabur celain anak gue disini tadi takut, dia yang dia yang nampak itu apa sirus? insurance buat kawan-kawan di luar sana yang pengen badinah simple aja tapi berikan gue teknologi itu udah maju apa tuh? kan CCTV itu ga perlu pake yang couple record gitu bukan lagi mau hepo ini lagi mau hepo jadi apa? tapi teknologi kan kita udah maju ada CCTV kita manfaatin dong jadi makanya disini ada dua TV satu untuk entertainment sampe lagi mati terus ini CCTV khusus kita bisa liat nih, si Asya udah kita keringin ada yang ngeliatin juga ada yang ngeliatin juga ada yang ngeliatin juga terus kita bisa tau oh lagi dimandiin nih anjing gue jadi promosinya itu TV-nya atau CCTV-nya? LG siapa tau jadi peran amasador ya siapa tau jadi peran amasador LG boleh kali boleh 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 yang punya channel dulu ya tapi gitu gitu ini pembicaraan yang lucu banget sumpah papanya lagi makan disini nih anaknya belum makan kasian deh gitu kayak kita seneng banget terima kasih banget lumayan udah boleh dateng kesini terus kamu mau panggil pak tani dulu eh papa eh om ganteng dua biar keren gitu siapa tau eh siapa tau dia kurang menjual lvania menjual gua tukar bawa ya ini daddy smitkin saya mau makan gua ya papan dulu gua jaga jarak asi bayar enggak hahaha oke eme mau nanya-nanya putra siya gitu kan jalan 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 j.. 8 бл terang tahun dia udah 1000 Oh mungkin udah 1000 eh apaan lil yaudah, makanya dipromosiin nah nih, mungkin anaknya udah usaha enggak, biasa aja biasa anak hasil gimana, baru mulai usaha iya, tapi kan baru mulai itu gue yang mulai kata tokopedia, mulai saja gue yang mulai, gimana gue bakal dari mana, gue belum ngelit banget eh kok, kan itu 21 sih 20 20 eh 20, eh 20 gue masih ngelit sana cuy ngodo amat gue 18 ribu ya dulu tau gak ceritanya ya kalau kalian listrik itu kan PLN, PAM itu kan musik start of post, musik start of PLN nah, gue sama ada om-omnya udah tua ya dia tugasnya bayarin dulu si A, si B bayarin dulu jadi kelipatan berapa? 10 ribu, atau 20 ribu 10 ribu aja jadi gue bayarin listrik lo 100 ribu, gue udah 1000 nah itu satu customer gue yang tampaknya beli gue udah 200 oh, orang 100 ribu? ya 200 atau 300, jadi gue udah 300 ribu kira-kira ya nah itu bagi gue sama si orang cecek gitu jadi gue kelirin lagi mana pengen pake rampok gitu gitu, tau dia tau kita mau itu gitu ya iyalah, tapi seumur lo saat itu kan udah tua banget anaknya udah tua lu murulnya lima kan bisa sih gue gue kan jujur gak lah gue cuma mau denggin doang biar boleh datang lagi biar boleh datang lagi biar boleh datang lagi soalnya tempat lain belum tentu gue dikasih jatuh gitu, steky banget om nih tempatnya lu keren banget gue pengen aja gue udah 17 tahun jadi supaya pekerja kecoh iya, jadi udah oh jualin bolpen berarti emang udah jiwa bisnis dong iya makanya ayo mau bikin diri aja di rumah berbikiran di sesuatu itu udah bisa ada semua orang kan di sebelah kan di sebelah kan ada masalah iya gue juga ada peks yang sama gitu kita banyak ya di saat itu ada ya kan ya makanya gue sih perlahan namanya beda 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 makasanya jadi apa yang mau ditanya enggak, enggak, enggak enggak, enggak, enggak enggak, enggak enggak, enggak gue tanya dong keren, jadi kameramen modalnya apa, sekolahnya apa iya nama Cina ini apa asik tanda dia kakeknya orang Cina dari Cina ya lu tanda kita kita cintai kita cintai enggak, ya kita cintai kita cintai kita cintai apa wih iya bentar, bentar nanti biar apa sih gila santai, santai, santai kami santai enggak, enggak, enggak channelnya ciu gila oh enggak enggak, enggak tinggal di kam salah ya di mut, di mut enak, enggak pake baju maksudnya tetap, tetap, tetap enak, enak sih banyak pakai maksudnya enggak sempet beli baju Karena ngurusin ini ya, gue mau kasih baru-baru, eh masih ada, kan ada dua. Iya, ada, ada, ada. Gue kira terus aku mau kasih gil. Iya, maksudnya gue gedean. Eh, tapi gedean sih. Eh, si papa aja, si Nyanes. Iya, iya. Eh, tutup atau gimana? Oke, baik-baik, kita tutup dulu. Oke, kita tutup dulu. Oke, sekarang bisa bicara bersama Maureen. Mami Mucin. Mami Mucin. Ya, Putra dan Michael. Dan bersama di My Grooming House. Thank you banget. Eh, jangan lupa untuk like, subscribe. Jangan lupa di subscribe, dan subscribe. Jangan gitu dong. Oh iya, oh iya. Asgard, son of Mucin. Oh iya, jangan lupa di subscribe channelnya Asgard. Terus follow juga Instagram-nya, oke? Dan juga jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk datang ke My Grooming House. Yang punya anak-anak, tadi dijelasin sama Mike. Bakal aman banget di sini. Apalagi onornya semua. Onornya sekolah. Kan tuh di situ aja di mana? Mana? Jangan lupa bauin. Eh, bisa di atas di sini tuh. Gede. Oh iya, ini dulu, ini dulu tuh. Tutup dulu, tutup. Tutup dulu. Oke, kita ketemu lagi nanti di video. Kayaknya gue bodem-bauin tuh tadi tutup. Itu udah kasih dia ngomong-ngomong. Kasian deh. Jadi kalau ngomong. Gak dikasih panggung. Gak dikasih panggung. Gak dikasih ngomong dong. Dua pajak ini kasih panggung-unggung. Gak dikasih panggung-unggung. Tidak, dia tuh. Dia tuh nggak bisa dikasih panggung. Orang video dia ntar aja udah 100 ribu langsung. Fungsinya gue tuh waktap gitu tuh, gue tadi lagi dibolikasi gue sama lo, gue makan dulu misalkan lo, terus dipanggil disini, disini gue ditanya, gue hilang ya, gue ganti, gue gak mau tau, dia gak dulusan gue, gue juga ada garanya 1 tahun, dan terjadi pertengkaran di vlog mami mici, udah, kita tutup aja, kita tutup aja, kita tutup aja, pokoknya jangan lupa subscribe, oke? Ini dapet dari soalnya, jadi itu nanti diganti, filter barang-barangnya, ini face-nya ya lumayan, tapi font-nya ya mulut, lumayan susah, gumam Soalnya ini aja kita bisa, kadang-kadang gak terkenal, ya apa ini? Dia udah kayak, dia tuh udah kayak baju-jagam begini, gue belum pernah kalian lihat masker sekarang ini Nah kalo nge-nge-nge, ini akan sudah dipakai banget Enam, buat banyak banget Kembali banyak itu nge-nge-nge, buka banyak, tapi ya sekarang ini terbang Terbang sama nge-nge, ngel-nge-nge, buka-nge aja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton